Oke, kali ini saya akan membahas tentang cara membongkar dan mengupgrade notebook Acer seri Asmir V5. Yang alat yang kita butuhkan adalah, yang pertama notebook, kemudian obeng untuk membuka, kita butuh pin biar membukarnya lebih mudah, kemudian ini RAM, dan ini SSD untuk upgrade-annya. Oke, setiapnya adalah, pertama kita harus membongkar notebook-nya, untuk peramanan, tolong dilepas baterai, agar tidak ada lagi arus, kita membongkar, 1.1, ada komponen, bautnya, tolong diperhatikan, bautnya harus dilepaskan semua, karena ada yang tersisa. Nah, dengan mengupgrade seperti ini, jika masih ada dalam garansi, garansi Anda bakalan hilang, maka sebelumnya, jika Anda ingin mengupgrade, Anda pikirkan makanan garansinya. Jika Anda masih mau dengan garansi, saya saran ini jangan diupgrade. Kenapa? Karena jika Anda mau upgrade, semua segel garansi, ini, maupun saya kira, besi muternya, 4.1, terlepas, seperti itu. Jika Anda ingin garansinya lagi, silakan. Jadi, kita langsung mengukur semua. Upgrade ini, otomatis akan mempercepat kinerjaan untuk Anda, baik itu dari segi RAM, maupun dari segi hard disk, Anda harus mempercepat kinerjaan untuk SSD. Nah, ini namanya CD Room. kita akan mempercepatkan kepadu ini. hai 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 nampak melepas keyboard bautnya sebut terlebih dahulu kita akan pas timbuknya sebenarnya harus telahkan jauh sebelum saya muntah yang dibawah tapi saya lupa saya sudah lupa saya harus memastikan bahwa semua baut yang dibawah semua sudah terlepas tidak boleh tersisa jika baut yang tersisa maka pada saat kita menemukan keyboardnya sangat susah oke sudah selesai saya menggunakan keyboardnya kemudian ada buka pabuk pengampang di dalamnya kita juga sudah bongkak jadi setelah ini ini oke kemudian 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 jika sudah kita sudah bisa menutup oke 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 harus biasa 503 dan kecepatan EPN nya 5400 kita ganti dengan sandisk ssd plus dan kecepatan EPN hai 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 alihnya namanya Kediba Hai terlalu besar tidak bisa kita masukkan ke komponen disini dan terang tetapkan mengganti tempat habis ini menakit sudah sudah kita sudah bisa mengaktur balik kita akan kembali ke tempat komponen di dalam alim ini kenapa sepertinya dikarenakan tanamannya kemudian untuk vaksin ini sudah patah tapi kita harus melakainya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.